Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat Jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN bersama Bu Nur dan saya Ibu Ari Kali ini kita akan belajar tentang bentuk dan kedaulatan negara Sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Nah anak-anak dapat membuka buku siswanya pada halaman 53 Namun sebelumnya siapkan terlebih dahulu buku catatan dan buku paketnya ya Agar pembelajaran kita lebih bermakna Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Nah anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Memahami hakikat dan teori kedaulatan Anak-anak ayo kita lihat tayangan video berikut ini Untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946 Hal itu dicantumkan dalam maklumat ke-10 Atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta Tanggal 3 November 1945 Yang berisi anjuran tentang pebentukan partai-partai politik Maklumat tersebut menyebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR Akan diselenggarakan bulan Januari 1946 Sebelum memilih perwakilan pimpinan MPR DPD terlebih dahulu memilih perwakilan wilayah Pimpinan MPR periode 2019-2024 Nantinya akan berjumlah 10 orang 9 pimpinan dari partai politik Dan satu lagi merupakan perwakilan dari DPD Dari tayangan video tadi Kira-kira menggambarkan tentang apa ya video tadi Yups Betul Menggambarkan tentang kedaulatan atau kekuasaan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kedaulatan Kembali kita simak tayangan berikut ini Tapi setelah pesan-pesan berikut ini Kembali dalam pembelajaran kita hari ini Tentang kedaulatan negara Republik Indonesia Mari kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini 1. Pengertian Kedaulatan Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab Yaitu daulat Yang artinya kekuasaan tertinggi Pengertian kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi D. Permanent Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri Walaupun pemerintah sudah berganti C. Tunggal Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara Dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain Dan D. Tidak terbatas Artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain Sekarang kita lanjut ke tiga Yaitu bentuk kedaulatan Bentuk kedaulatan terbagi menjadi dua Yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar Kedaulatan ke dalam berarti Bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan Untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri Kedaulatan keluar berarti Mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerjasama dengan bangsa lain Tanpa terikat oleh kekuasaan lain Sekarang kita belajar tentang teori kedaulatan ya Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah Mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan Sebagai asal segala sesuatu Pelopor teori ini adalah Augustinus Thomas Aquino F. Hegel Dan F. J. Stahl B. Teori Kedaulatan Raja Teori ini menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Kekuasaan raja berada di atas konstitusi Pelopor teori ini adalah Thomas Hobbes Nico Machiavelli Dan Hegel C. Teori Kedaulatan Negara Teori ini menganggap kekuasaan tertinggi terletak pada negara Peletak dasar teori ini adalah Jane Bodin F. Hegel J. Jelinek Dan Paul Laban Teori Kedaulatan Hukum Teori ini menganggap Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku Peletak dasar teori ini adalah Hugo de Groot Krabbe Immanuel Kant Dan Leon de Guig Dan yang terakhir adalah Teori Kedaulatan Rakyat Teori ini menganggap Bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat Peletak dasar teori ini adalah Montesquieu dan Gigi Russo Kita belajar tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar Negara Indonesia adalah negara hukum Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan hewan perwakilan rakyat Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden MPR hanya dapat memberhentikan Presiden Dan atau Wakil Presiden Dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar Nah anak-anak masih semangat belajar bersama ibu Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan ya Pertanyaannya adalah 1. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan? 2. Menurut kalian video berikut ini merupakan pelaksanaan kedaulatan keluar atau ke dalam Isilah tabel berikut Video nomor 1, 2, 3, dan 4 Apakah termasuk video kedaulatan ke dalam atau keluar? Sekarang tentang negara penganut teori kedaulatan Menurut kalian termasuk negara penganut teori kedaulatan apa ya Silahkan conteng pada kolom yang sesuai Saksikan video berikut ini Nah setelah menyaksikan tayangan tersebut Ibu harapkan kalian menjadi lebih tahu tentang kedaulatan Yaitu tentang pengertian kedaulatan Sifat kedaulatan Bentuk kedaulatan Dan teori kedaulatan Nah anak-anak untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian Dan kerjakan tugas yang kalian saksikan pada bagian akhir video pembelajaran tadi Dan kemana-mana ya Kita jeda dulu Masih tetap untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian Mari bersama-sama menyaksikan video penugasan berikut ini Indonesia kembali menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB Sehingga total telah dua kali Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB Untuk tahun ini Indonesia mengedepankan tema perdamaian dunia dan peran wanita Dalam menjaga perdamaian dunia Berikut wawancara jurnalis Metro TV Tami Kartanegara Dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Kepada Indonesia yang telah berhasil dua kali memimpin Dewan Keamanan PBB Presidensi untuk kedua kali Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi Yang akan bertugas di Ukraina Merangkap Armenia dan Georgia Lalu ada politikus Partai Golkar Tantowi Yahya Yang menjadi Duta Besar Selandia Baru Dan Akademisi Politik Lipi Ikrar Nusabakti Yang akan bertugas di Tunisia Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden 2019 Mulai ramai diperbincangkan setelah Undang-Undang Pemilu Disahkan pada Paripurna DPR 20 Juli lalu Pasal 222 Ini menjadi penentu Ambang batas pencalonan Presiden yang minimal 20% jumlah kursi DPR Atau 25% suara sah nasional Calon kuat yang ramai dibicarakan Siapa lagi kalau bukan Jokowi Dodo dan juga Prabowo Sobiyato Tugas yang kalian kerjakan Silahkan dikirim ke guru masing-masing Melalui WA atau Google Form Kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah Kedaulatan mutlak dimiliki oleh setiap negara Termasuk Indonesia Penerapan teori kedaulatan tergantung pada sejarah terbentuknya sebuah negara Nah anak-anak cukup sekian pembelajaran kita hari ini Ada sedikit pesan buat kalian Tetap di rumah saja Dan hindari kerungunan Patuhi protokol kesehatan Cuci tangan Pakai sabun Keluar rumah menggunakan masker Maskerku menjagamu Dan maskermu menjagaku Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh